Hai hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar kalian semua teman-teman Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya Disini aku mau share video lagi Nah disini tuh aku tadi udah habis belanja mingguan di pasar Disini aku beli beberapa prohe juga ya teman-teman Jadi Alhamdulillah untuk kali ini aku udah selesai belanja mingguan Nah ini tuh video waktu aku food prep kemarin Disini tuh aku yang pertama beli untuk protein Disini ada beberapa jenis protein yang udah aku beli ya teman-teman Jadi belanja ke pasar tuh jatuhnya lebih hemat menurut aku Karena harga-harga di pasar itu jauh lebih murah sih Gak jauh-jauh amat sih teman-teman Tapi lebih murah ketimbang kita beli di amang-amang gitu loh teman-teman Jadi disini yang pertama tadi itu aku beli ikan kembung Disitu tuh harganya 10 ribu dapatnya 6 ekor Kemudian juga tadi aku beli ayam setengah ekor itu harganya 30 ribu Nah untuk belanjaan aku kali ini tuh habisnya sekitar 130an ribu ya teman-teman Jadi menurut kalian itu gimana hemat atau pelit teman-teman Coba kalian komen di bawah Karena ini tuh udah menyesuaikan banget dengan kebutuhan aku ya teman-teman Terutama di keluarga kecilku Jadi ini tuh belanja yang emang bener-bener aku masak Gak aku buang Pokoknya gak ada yang aku buang gitu loh teman-teman Pokoknya pas banget untuk 1 minggu itu 6 hari ya teman-teman Karena hari minggu itu aku belanja Nah disini tadi juga ada tahu dan tempe seperti biasa Dua menu itu gak akan ketinggalan dan gak akan aku skip ya teman-teman Karena aku tuh secinta itu sama yang namanya tahu dan tempe Selain harganya murah Tahu dan tempe itu gak kalah juga loh Proteinnya itu lumayan tinggi teman-teman Jadi gak apa-apa kalau kita mau makan tahu dan tempe tiap hari pun masih oke Nah disini selanjutnya tadi tuh ada telur dan juga sosis ya teman-teman Disini aku mulai beralih ke food prep untuk perbumbuan Nah untuk perbumbuan sendiri ini disini Alhamdulillah segini ini cukup buat seminggu Untuk bawang merah ini aku belinya seperempat itu harganya 10 ribu Sedangkan untuk bawang putih itu aku belinya 5 ribu ya teman-teman Jadi kalau ditanya apakah cukup Alhamdulillah cukup Nah disini juga tadi aku beli cabai Untuk cabai sendiri aku belinya 10 ribu ya teman-teman Disini siapa yang suka sama cabai teman-teman Kalau aku itu sekeluarga bener-bener doyan yang namanya pedes ya teman-teman Aku suamiku dan juga anakku itu paling seneng makanan yang serba pedes Kecuali si adek ya teman-teman karena dia masih kecil jadi gak terlalu kuat buat makan yang pedes-pedes Tapi kalau aku suamiku dan anakku yang besar itu udah pasti seneng banget yang namanya pedes Nah disini lanjut aja ya teman-teman Ini tuh aku juga beli bayam Untuk bayam sendiri itu aku belinya 5 ribu itu dapatnya 2 ikat tapi agak besar gitu ikatannya Kemudian ada juga kangkung itu aku belinya 5 ribu 3 ikat jadi 2 wadah Kemudian ada juga kecipir dan juga ada pakis Untuk pakis itu segitu harganya 5 ribu ya teman-teman Nah ini tuh enak banget kalau kecipir buat ditumis atau buat lalap gitu loh teman-teman Buat lalap tapi kalau aku tuh direbus dulu Direbus sampai dia lembut terus kita cocol deh itu sama sambal terasi bak itu enak banget teman-teman Pokoknya kalian wajib coba deh pasti ketagihan Tapi aku rasa untuk kecipir ini kadang-kadang di daerah masing-masing itu biasanya gak ada ya teman-teman Atau mungkin bahkan langka ya teman-teman Karena di instagram juga kemarin ada beberapa yang komen itu katanya kadang ada kadang gak seperti itu untuk kecipir Nah kalau pas ada kalian jumpai di pasar boleh tuh teman-teman coba beli Terus kalian masak pasti enak banget Kalau aku dabing kadang-kadang belepotan mohon maaf banget ya teman-teman Ataupun kalau ada kata yang suka aku ulang karena aku itu sukanya belibet gitu loh Kalau dabing gak tau kenapa Mungkin belum terbiasa aja ya teman-teman Jadi mohon maaf dan dimaklumi Mohon maaf juga kalau suara aku itu cempreng ya teman-teman Pokoknya aku mohon maaf banget Nah ini sembari aku tutup-tutup untuk food containernya Jadi disini aku mau tanya-tanya sama kalian semua Buat bunda-bunda atau momis yang nonton video aku ini Kira-kira kalau kalian untuk anggaran belanja bulanan atau belanja mingguan itu berapa sih teman-teman Boleh dong dijawab di kolom komentar Nah pasti itu nanti jawabannya beragam ya teman-teman Nah jadi dari jawaban masing-masing bunda Nanti itu pasti kita tahu ya Kalau kebutuhan masing-masing keluarga itu pasti berbeda Nah jadi dari jawaban-jawaban itu nanti bisa kita simpulkan Bahwa kita gak boleh Apa ya teman-teman namanya Gak boleh menjudge bahwa itu gak mungkin cukup atau bagaimana Nah jadi tuh tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian masing-masing Sampai sekarang tuh masih ada aja yang komen seperti itu Kadang aku rasa lucu aja ya teman-teman Ada yang komen seperti ini Kamu tinggal dimana sih kok bisa murah segitu Kalau kamu rasa tinggal di daerah Kalimantan misalnya ya Itu gak bakalan cukup Iya aku tahu teman-teman aku paham Karena di daerah Kalimantan sendiri itu mungkin Apa ya lebih mahal Karena disana banyak daerah-daerah industri seperti itu Atau gimana ya teman-teman Pokoknya aku juga punya si sudara disana Katanya emang bahan-bahan pokok itu Lebih mahal ketimbang di daerahku Nah jadi seperti itu ya teman-teman Mungkin beda lagi untuk di daerah Jawa sana Itu mungkin lebih murah untuk harga-harganya Oke deh teman-teman Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku Hingga detik ini Pokoknya aku ucapin terima kasih banyak Buat kalian semua udah support Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe channel ini Channel ibu rumah tangga yang receh ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye